Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Radhi tu billahi robba. Wabil islami dina wabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nabiya wa rasulah. Lama fa'na bima alam tana wa alimna ma yanfa'na wazibna ilma. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Pada siang hari ini kita akan lanjutkan membaca kisah kemarin sudah sampai Nabi Musa ya. Kisah Nabi Musa. Kalau yang di buku sudah sampai halaman 285. Saya coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Yang falamma itu mbak. Falamma ro'a Musa. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ro'a Musa yadahu bayiddo'a talqomari. Wa min qoblu ro'a aswahu tatahawalu ila hayatin tas'a. Qala Allahulahu hatainil ayataini idhhabbihima ila fir'auna lita da'uwahu ila ibadati. Qala rabbi ini qataltu minhum nafsan fa'akafu ayya ketulun. Wa akhi harunu hafsuhu minni. Wa akhi haruna hafsuhu minni lisanan fa'arsilhu ma'ya yatakallam. Jadi kemarin kan kita sudah membahas tentang Musa. Jadi yang Musa mendapatkan wahyu ketika perjalanan dari Madian. Untuk kembali ke Mesir. Kemarin kita sudah bahas sama situ. Kemudian menemukan secercah api. Dan ketika didekati lalu ada suara. Suara itu mengatakan ini anallahu rabbul alamin. Sesungguhnya aku adalah Tuhan utusan Allah. Sesungguhnya aku adalah Tuhan seluruh alam. Ini menjadi penanda bahwa Nabi Musa menerima wahyu. Atau diangkat sebagai rasul. Sebagai utusan Allah. Jadi ini kemudian melanjutkan pembahasan yang kemarin. Falam ma'ro'a Musa yadahu. Termasuk ketika Musa diperintahkan untuk memasukkan tangan ke lengan bajunya. Nah itu ada khil yadaka sebelum ini. Ada khil yadaka fi jaibika tahruz bayi bo'a min ghoirisu'in. Jadi masukkan tanganmu ke dalam saku baju. Saku baju atau juga lengan gitu ya. Diartikan tahruz bayi bo'a min ghoirisu'in. Kemudian akan keluar cahaya putih. Nah cahaya putih itu penanda bahwa Nabi Musa menerima wahyu. Jadi dengan dua mujizat itu. Mujizat pertama adalah tongkat. Ketika Nabi Musa dengan membawa tongkat. Lalu diperintahkan untuk memukul kemarin ya. Untuk melemparkan tongkatnya itu. Ternyata kemudian berubah menjadi ular. Nah kemudian Nabi Musa ketakutan. Kemarin kan sampai situ Nabi Musa ketakutan. Lalu Allah berfirman jangan takut. Karena utusan-utusanku itu tidak takut padaku. Kemudian Allah memerintahkan lagi untuk memegang ular. Yang tadi kan tongkat sudah berubah ular. Ketika ularnya dipegang lagi. Lalu berubah menjadi tongkat kembali. Nah kemudian Allah juga berfirman kepada Musa. Masukkanlah tanganmu ke sakumu atau ke lengan bajumu. Lalu keluarlah cahaya putih. Nah ketika Musa melihat. Setelah Musa melihat tangannya itu putih seperti komar. Apa itu bulan. Nah sebelumnya juga dia melihat tongkatnya itu berubah menjadi ular. Tas'ah yang merayap gitu. Ularnya. Ola'ulahu lahu. Kemudian Allah berfirman padanya. Hatainil ayataini idhabihima ila fir'aun. Jadi Allah lalu berfirman. Dua tanda ini. Atau dua mujizat ini. Ayah kan artinya tanda ya. Hatainil ayataini. Dua tanda atau dua mujizat ini. Pergilah kamu dengan dua hal ini. Dengan dua mujizat ini kepada fir'aun. Lita da'u'ahu ila ibadati. Nah ketika kamu pergi ke fir'aun itu. Ajaklah dia untuk menyembahku. Lita da'u'ahu ila ibadati. Nah lalu apa yang dijawab oleh Musa. Rabbi ini kotal tuminhum nafsan. Fa'ahhofu ayaktulun. Nah lalu Nabi Musa mengatakan. Sesungguhnya aku ketika dulu membunuh. Membunuh orang Mesir itu. Dulu kan aku sendiri. Fa'ahhofu ayaktulun. Jadi aku takut kalau mereka ini nanti membunuhku. Nah ayaktulun ini aslinya ayaktuluni. Nah nanti ini masuk di kajian tentang rosem itu ya. Kenapa menjadi ayaktulun. Tidak ayak menjadi ayaktulun. Yang sebelumnya ayaktuluni. Ini pembahasannya sama seperti yang di surat as-su'ara. Wa'idha maritu fahuwa yashfin. Jika aku sakit. Allah yang menyembuhkanku. Aslinya kan wa'idha maritu fahuwa yashfini. Mestinya yashfini. Tapi disitu yaknya dihilangkan dengan kaedah-kaedah yang kita sudah pernah pelajari ya. Jadi ada yang dihadaf. Ada yang dibuang. Ada yang dibadal. Diganti. Dan lain sebagainya itu. Nah wa'akhi harunu. Harun atau harunu ya. Mungkin ada yang bisa ngecek itu di Quran. Wa'akhi harunu ya. Wa'akhi harunu. Karena disini kan tidak ada tanda yang menjadikan dia nasob. Wa'akhi harunu. Harunu. Dan saudaraku harun. Afsohu min li li sanan. Badal gitu ya. Ya. Harunnya disini sebagai badal. Maka disini jumlahnya adalah jumlah ismiyah ya. Jadi ahi. Akhi afsohu. Begitu. Akhi itu disitu sebagai muptada. Lalu diberi badal dengan harun. Jadi sebagai penegas. Saudaraku harun. Itu afsohu min ni. Lebih fasih. Dariku. Lisanan. Dalam pengucapan. Fa'arsil huma'iyah yatakallamu. Maka. Utuslah ia. Bersamaku. Yatakallam. Untuk berbicara. Ya maknanya. Aku minta ditemani. Kira-kira begitu ya. Nabi Musa itu mungkin. Karena takut sendirian menghadapi. Fir'aun. Apalagi. Karena punya. Apa ya. Rekam jejak ya. Trek-rekot membunuh. Apa kaum. Bangsa Mesir waktu itu. Sehingga dia melarikan diri ke Madian. Lalu. Mendapatkan istri. Itu ya. Bekerja pada Nabi Suaib. Kemudian. Setelah 10 tahun. Kan akhirnya rindu. Untuk kembali ke Mesir. Akhirnya ketika kembali ke Mesir. Bersama keluarganya. Di tengah jalan. Dalam keadaan. Gelap. Ya. Dingin. Kemudian ada secersa. Cahaya atau api. Ketika Nabi Musa dekati di situ. Kemudian ada suara. Yang berbunyi. Ana. Rabul Alamin. Jadi aku adalah. Tuhan seluruh alam. Inani Anallahu Rabul Alamin. Nah. Jadi dari situ. Kemudian. Musa diperintahkan. Untuk. Menghadap. Fir'aun. Dan. Apa. Berdakwah. Begitu ya. Berdakwah. Kepada Fir'aun. Untuk menyembah. Allah. Lalu Musa mengatakan. Tapi gimana. Aku takut. Nanti mereka membunuhku. Kalau aku sendirian. Nah. Lalu. Dari perkataan ini kan. Berarti Musa mengajukan. Saudaranya. Wa'akhi Harunu as-sohumin nilisanan. Harun itu saudaraku kan. Dia. Lebih fasih dalam. Berbicara. Nah. Mungkin. Fasih di sini. Tidak semata kita artikan. Apa. Flun gitu ya. Kalau bahasa Inggrisnya mungkin. Tetapi. Mungkin bisa juga. Bahasa-bahasa diplomatik. Kira-kira begitu lah ya. Karena. Ini kan menghadapi. Raja. Menghadapi penguasa. Jadi. Perlu. Backup. Begitu. Jadi. Nabi Musa perlu ada yang menemani. Dalam berda'wah itu. Nah. Kemudian. Allah menjawab. Kod ba'astu ila harun. Ya. Aku sudah mengutus. Harun. Fadhab anta. Wahua ila fir'aun. Jadi. Pergilah kamu. Dan dia. Ke fir'aun. Falan. Yasila ilaikumah. Bi'ayatina. Antumah. Wamanit. Tabakakumal. Gholibun. Ini mungkin nanti bisa dicek juga ayatnya itu ya. Falan. Yasila ilaikumah. Bi'ayatina. Antumah. Wamanit. Tabakakumal. Gholibun. Ini saya kok masih belum familiar. Belum familiar ayat ini. Mungkin Mbak Rinda atau Mbak Alia bisa bantu cari ayatnya di surat apa ini. Falan yasila ilaikumah. Maka tidaklah sampai kepada kalian berdua bi'ayatina dengan mu'jizat kami atau dengan tanda-tanda kami. Antumah kalian berdua. Wamanitabakumal. Gholibun. Dan orang-orang yang menang itu akan mengikuti kalian berdua. Mungkin bisa dibantu ada di surat apa. Kita cari. 286. Surat apa itu Mbak? Masih lanjutan Toha ya? 286 maksudnya ininya halaman kitabnya. Kirain ketemu ayatnya. Oke. Baik. Nah sekarang bisa dilanjut. Alkosos. 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 Berarti kembali ke Alkosos ya. Ini ayatnya. Oke. Alkosos. 35. Baik. Saya cek. Ya makasih. Selanjutnya ada yang mau baca? Mbak Novi, Mbak Ninda, Mbak Rinda, Mbak. Siapa aja deh langsung diambil yang berkenan membaca. Oke saya coba ya teacher. Oke Mbak Novi. Bismillahirrahmanirrahim. Ada Musa ila misra fa'afwada harun. Fa'afwada harun. Lagi arsalallahu ta'ana ilaihi. Wa dahaba ila ila qosra fir'auna. Oke itu ya ila istananya Musa gitu ya? Ya ila qosri. Tentang qosri. Ila qosri fir'auna. Wa dahola alaihi fa'afwala fir'aun. Di Musa. Ih, ila. Uduh ila. Uduh ila. Uduh ila. Fa'afwala. Mana, Mbak? Ila, ila, ila. Ila, ila, ila. Nah, ini ya. Pada qosra ila hi fa'afwala fir'aun. Fa'afwala fir'aun li Musa. Mada turidu. Mada turidu. Satu lagi Mbak. Untuk menyelesaikan ya. Wa'ala inna rasulu rabbil alamina. Fa'afwala silma'i ya bani Israel. Oke. Sampai situ Mbak Novi bisa coba di terjemah pelan-pelan. Dan. Fa'ada Musa kembali kepada ke Mesir. Kembali ke Mesir. Dan Fa'afwala Harun al-Nabi. Dan A'afwala itu. A'afwala itu. A'afwala itu. Kalau A'afwala kan asli artinya kan. Mengambil. Tetapi kan. Masa Harun mengambil gitu kan. Enggak ya. Ya mengajak lah kira-kira begitu. Fa'afwala Haruna al-Nabi ar-salallahu. Oh Haruna. Menjemput. Dan Harun. Dan mengajak Harun yang. Telah diutus oleh Allah Ta'ala. Kepadanya. Kepadanya. Maksudnya kepada Musa itu ya. Dan mereka pergi ke istana Fir'aun. Dan. Masuk. Masuk ke dalamnya. Ya. Kemudian berkata. A'afwala. 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 Maaf. Tijer ini kok. Kenapa Mbak? Mbak Nafi gak ada buku ya? Belum di. Ada-ada tijer. Tapi maksudnya. Ya. Mungkin lebih. Tapi ini yang jalankan selain Mbak Nafi juga ya? Ya. Ini tapi ini gak tau nih laptopnya. Agak macet. Saya dari buku aja. Ya. Jadi aku co-host aja Naf. Ya. Mbak. Mbak Ninda biar yang. Co-host aku bisa. Ya. Ini stop share dulu. Tapi gak bisa yang ini Nafi ya? Yang share Nafi ya? Ya. Nanti Mbak Ninda saya jadikan poos ya. Tunggu-tunggu ya. Ntar aku nyari itunya dulu. Ambil lanjut. Ya. Udah. Aku cekan dulu apa. Falde ya. Yang lain tunggu ya. Oke. Oke. Saya lanjut ya. Bicara ya. Ya. Ya Mbak. Jadi tadi itu pakol fir'aun nu' la'liza. Kemudian fir'aun bertanya kepada Musa. Berkata kepada Musa. Apa yang kamu inginkan? Ya. Kemudian ini yang berkata Musa ya. Ya. Saya adalah Rasul dari Tuhan pencipta alam. Ya. Dan fa'arsil diutus dan telah diutus bersama saya, bersamaku Bani Israel. Ya. Sebentar. Ini tapi kalau di buku itu fa'arsil ya Mbak. Bukan fa'arsala ya. Fa'arsil maya Bani Israel. Jadi fi'il amr ya. Oh. Jadi utuslah. Utuslah si Harun itu bersamaku. Kepada Bani Israel. Tetapi kalau misalnya ini enggak jelas. Bisa juga sih dibaca fa'arsala. Jadi Allah mengutus bersamaku. Untuk Bani Israel. Gitu. Oke. Bagus Mbak. Kelihatan enggak ya? Kelihatan enggak. Kelihatan enggak. Harusnya. 163 nih. 163 kalau di PBS ya. Cukup besar enggak? Cukup ya? Oke. Iya. Cukup enggak. Oke. Tunggu ya. Oke. Selanjutnya mungkin. Siapa selanjutnya? Mbak Alia, Mbak Rinda, Mbak Ninda, Mbak Dini. Kalau mau baca silahkan. Fahawala Fir'aun. Yaudah aku baca kalau enggak ada yang mau baca. Ya. Oke. Mbak Alia. Bismillah. Bismillah. Fahawala Fir'aunah. An yudh. Yudhakkira Musa. Biqatlihi. Al-Misra. Minqoblu. Walakin Musa bayin annahu lima yaqsid Lagi mbak, satu itu lagi Oke, baik Silahkan Mbak Alia Kemudian Hawala apa ya Hawala itu Bisa menjadi Hawala itu Bisa merubah Bisa mengingatkan Langsung ke Yudakir Jadi Firaun itu Mengingatkan Musa Musa waktu dia membunuh Waktu dia membunuh itu Firaun mengingatkan Pada Musa Saat Bikot Lihit Tentang Pembunuhannya Orang Mesir gitu ya Pembunuhan orang Mesir itu Yang dilakukan Musa sebelumnya Gitu kira-kira ya Walaikina tetapi Musa Bayina Jelas ya maksudnya Bayana Menjelaskan Oh Bayana Apa menjelaskan Bayana menjelaskan Menjelaskan bahwa itu Lam Yaksid Maksudnya Enggak sengaja ya Iya Yaksid itu sengaja Jadi Lam Yaksid Enggak sengaja Oh tidak Itu terjadi Tidak bermaksud Enggak bermaksud Enggak sengaja Kan maksud itu Dari bahasa Indonesia ya Oh maksud itu Ya maksudnya Oke 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 Jadi maksud Tidak bermaksud Bahwa ia tidak bermaksud Itu tidak bermaksud Tidak bermaksud Jadi tidak sengaja Oke Kemudian berkata Fir'aun Dan Dan apa Tuhan Semesta alam itu Gitu ya Tuhan Kemudian Musa berkata Rogu Semawati Tuhan Langit dan bumi Dan apa yang ada Di antara keduanya Jika kamu orang yang Mungkinin orang yang Yakin Yakin ya Yakin Rogu Tuhan kalian Dan Tuhan Dan Tuhan Bapak-bapak Kalian sebelumnya Tuhan Timur Yang memiliki Tuhan Timur Dan Barat Dan apa yang ada Di antara keduanya Kemudian Fakola Kemudian Fir'aun berkata Setelah Mengumpulkan Manusia Aku adalah Tuhan kalian Yang paling tinggi Tidak ada Selain aku Oke Ini aku pindah Ke Laptop ya Oke Duh 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 Hogu 遠 Terima kasih. Oke, tadi sudah bagus Mbak Alia, nerjemahkan ya. Sekarang siapa selanjutnya? Mbak Rinda, Mbak Dini. Mbak Ninda. Itu Mbak Ninda sudah unmute. Oke, silakan Mbak Dini. Mbak Ocar saya maaf skip dulu. Oke, siapa? Mbak Ninda mungkin. Mbak Ninda ya, aku ya coba ya. Oke Mbak Ninda. Suma kuala la Musa fa fa ti biayati in kunta mina s-sodikin. Terus, fa al-ki musa asohu fa izahiyya. Mbak Ninda. Tuh. Tuh. Tubi tu'abanu mubinun. Ya. Suma naza'ah yaduhu fa izahiyya bayadu'l nazorina. Zorina. Zirina. Zirina ya. Zirina ya. Ya Musa Ta'ajami anna lika Ashar Asshir Asshirita Asshirota Faja'ala Faja'al Faja'al bayinana Wabaynak Wabaynik Wabaynika Mawazan Antaqobal Antaqobalu Oke baik Mau pelan-pelan Coba dia Berkata Kepada Musa Apa tanda-tanda Datangkan Tanda Tanda-tanda Kalau kamu adalah orang-orang yang benar Kalau kamu adalah orang yang benar Kemudian Musa berkata Alko itu melempar Kemudian Musa melempar Tongkatnya Musa melempar tongkatnya Fa'idah Nah tiba-tiba dia Menjadi Su'ban Su'ban itu ular Menjadi ular yang nyata Jadi nampak berupa ular itu Su'ban umubin Kemudian Tummanal Zaa'ya dahu Lalu dia Melepas tangannya Mungkin ya setelah dimasukkan Ke Itu tadi ya Ke Apa Saku baju Atau ke lengannya tadi Fa'idah Ya baik Ba'u Lin nazirin Nah tiba-tiba ada Warna putih Yang Bisa dilihat oleh Oleh para Apa Pemirsa lah Kira-kira begitu Kan itu tadi Disebutkan kalau Musa Fir'aun mengatakan Aku ini Tuhan Yang paling tinggi Nah dia mengatakan Seperti itu Setelah Mengumpulkan Kaumnya kan Mengumpulkan rakyatnya Kemudian berkata Fir'aun Musa Sorry Ini apa Sorry Ini apa sih Sorry Kemudian Fa'u La'fir'aun Setelah Musa itu tadi Mengeluarkan Mantranya Kira-kira Begitu ya Jadi Ketika Melempar Tongkat Kemudian Jadi Ular Setelah itu Juga Melepas Tangannya Dari Saku Bajunya Tadi Kemudian Ada Cahaya Keputihan Tadi ya Cahaya Warna Putih Tadi Nah Akhirnya Fir'aun Mengatakan Apa Musa Kok Jadi Penyihir Nah Jadi Lalu Fir'aun Bertanya Apakah Kamu Datang Kesini Untuk Mengusir Kami Dari Tanah Kami Dengan Sihirmu Ya Musa La'ajima Anna Aku Pasti Akan Mengumpulkan Laka Untukmu As-Saharoh Saharoh Itu Jama'at Dari Sahir Jadi Penyihir Penyihir Jadi Aku Akan Datangkan Penyihir Penyihir Faji'al Bainana Wabainaka Maw'id Maw'id Itu Semacam Apa Meeting Pointment Jadi Kita Buat Temu Janji Nanti Aku Akan Kumpulkan Para Penyihir Penyihir Dari Aku Kata Si Fir'aun Nata Koba Lufina Nanti Kita Bertemu Di Situ Jadi Kapan Kita Tentukan Waktunya Maw'id Itu Waktu Yang Dijanjikan Jadi Kita Buat Janjian Kira-kira Kapan Kamu Bisa Ketemu Sama Penyihir Kuh Sama Tukang Sihir Kuh Begitu Kata Si Fir'aun Kemudian Apa Yang Dijawab Oleh Musa Maw'id Kum Yaw Muz Zinah Tapi Zinah Nya Disini Yang Yang Di Itu Nah Yang Dibukukan Dia Domah Ya Mbak Nov Ya Dia Yaw Zinah Sepertinya Ini Ada Di Antara Surat Al-Kosos Atau Di Surat Toha Itu Ada Nanti Saya Cek Lagi Apa Maksud Dari Zinah Disini Jadi Kita Buat Janji Nah Janji Kalian Itu Ya Zinah Pada Hari Zinah Zinah Disini Artinya Perhiasan Nanti Saya Cek Penjelasannya Bagaimana Oh Kalau Nggak Salah Tijle Kan Hari Itu Orang Orang Kaumnya Fir'aun Itu Pada Berkumpul Bawa Perhiasan Kan Yang Kemudian Perhiasan Itu Akan Dibawa Oleh Bani Israel Karena Cipin Apa Gimana Kalau Ngomong Perhiasan Kalau Nggak Itu Yang Menyebabkan Akhirnya Orang Bani Israel Kan Pas Lari Itu Pada Bawa Perhiasan Apa Itu Lingkungannya Saya Pas Tahu Bawa Perhiasan Ternyata Itu Perhiasannya Orang Kaum Kaumnya Fir'aun Kalau Nggak Salah Dipinjemin Apa Gimana Ceritanya Saya Juga Pernah Baca Penjelasan Waktu Kaum Bani Israel Itu Waktu Mereka Lari Menyeberangi Laut Itu Ternyata Mereka Membawa Banyak Perhiasan Kaum Fir'aun Itu Apa Hari Perhiasan Mereka Hari Berkumpul Bawa Perhiasan Lalu Kalau Nggak Salah Gitu Tapi Secara Kebahasaan Yang Muzinah Itu Artinya Hari Perhiasan Cuman Saya Secara Konteksnya Agak Belum Memahami Secara Sempurna Pemahaman Ini Tapi Nggak Apa Mungkin Itu Informasi Dari Mbak Alia Bisa Kita Simpan Dulu Sambil Saya Cari Gimana Mbak Wah Tuhan Itu Kayaknya Ada Yawmuzinah 59 Iya Itu Ini ada juga Hari Raya Ini soalnya Ada Yang disebut dengan Yawmuzinah Itu Ada juga Salah satu Hadis Nabi Yang mengatakan Wakana Yawmuzinati Yawmu Ashuro Kok Tadak Yawmu Idihim Oh Ya Yawmu Id Jadi Yawmuzinah Itu Naksudnya Adalah Hari Hari Raya Yawmul Id Hari Raya Oke Jadi Mungkin Gini Yaudah Kita Buat Janjiannya Nanti Pas Hari Raya Gitu Mungkin Antara Perjanjian Antara Musa Dengan Kaumnya Itu Tapi Yang dari Mbak Liat Nanti Bisa Kita Cross Cek Mungkin Hari Berhias Kalau Hari Raya Kan Orang Hari Berhias Ya Betul Ya Mbak Nah Ini Saya Carikan Yawmuzinah Indal Yahud Ini Berarti Termasuk Bangsa Yahudi Kan Musa Ini Karena Dari Keturunan Yusof Yusof Ke Ya'kob Ya'kob Itu Yang Disebut Dengan Bani Israel Dari Situ Mawidukum Ya'muzinah Ya'muzinah Wal Ya'mul Lazi Bentar Ini Kalau Ketemu Baik Kita Sambil Skip Sambil Ini Yang Lainnya Silahkan Dibaca Kelanjutannya Mbak Rinda Mungkin Ya'muzinah Ya'muzinah Korojal Jami'u Ila Sahatil Aidi Li Yaro Maza Sayyah Dasuk Sayyah Dasuk Sayyah Dasuk Baina Sahroti Fir Auna Baina Musa Wa'kola Sahratu Limusah Imah Antukiyah Wa'imah Annakuna Awalaman Alqoh Fa'kola Musa Bal'alku Falama Falama Alqoh As-Sahrotu Isyanu Isyanu Nahum Karena sebagai Makul Isyanahum Wahibalah Hum Tah Takhoyalan 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 Nasuh Annaha Tas'a Wat'am Shih Fa'khof Fa'khof Musa Fa'khof 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 Musa Fa'awha Wahu Ilaihi Mbak Rinda Mbak Rinda Boleh Silahkan pelan-pelan Diterjemah Mbak Pergilah Halaya Ramai Jadi Halaya Ramai Ini Keluar Ke Sahah Itu Kayak Pak Apa Tempat Terbuka Ketempat Pertemuan Itu Tadi Pertemuan Pelebaran Itu Tadi Pertemuan Pertemuan Liyaro Liyaro Untuk Melihat Ro'ayaro Melihat Liyaro Mada Apa Yang Yang Terjadi Yang terjadi Yang terjadi Di antara Tukang Sihir Fir'aun Dan Musa Dan berkatalah Para Penyihir Kepada Musa Nah Ini Saya Gak Tau Nah Ini Jadi Gini Kamu Duluan Atau Saya Yang Mau Lempar Itu Kira-kira Bahasanya Ima Ima Antul Tia Wa Ima Anta Anakuna Awalaman Alko Jadi Kamu Duluan Atau Kami Si Penyihir Penyihir Itu Bertanya Kepada Musa Ima Antul Tia Wa Ima Anakuna Awalaman Alko Apakah Kamu Yang Akan Melempar Dulu Atau Kami Yang Pertama Melempar Kemudian Musa Menjawab Bal Alko Ya Udah Lemparin Aja Silahkan Dilempar Kemudian Lempar Dilempar Oleh Para Penyihir Itu Isyan Isyan Itu Diamak Dari Aso Tadi Jadi Tongkat Tongkat Mereka Oh Juga Tongkat Saya Kira Soalnya Yang Dulu Dicerita Itu Jadi Tali Tali Gitu Ya Hibal Ini Tali Jadi Tongkat Tali 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 Tahu Tahu Yalah Tahu Yalah Itu Bahasanya Sama Dengan Koyal Koyal Berhayal Berhayal Itu Dalam Bayang Bayang Jadi Manusia Itu Membayangkan Seakan Akan Itu Adalah Apa Api Api Dan Api Apa Tongkat Dan Talinya Itu Tadi Bergerak Gerak Dan Berjalan Gitu Fahofa Musa Jadi Musa Ketakutan Karena Mereka Memang Penyihir Jadi Begitulah Penyihir Itu Allah Kasih Kekuatan Jadi Dengan Itu Allah Menunjukkan Bahwa Allah Juga Bisa Memberi Kuasa Kepada Menunjukkan Kekuasaannya Kepada Para Penyihir Itu Jadi Dalam Bayangan Manusia Isian Dan Hibal Tadi Tongkat Dan Tali Tali Tadi Bergerak Dan Berjalan Fahofa Musa Jadi Musa Ketakutan Fa'ohallahu Ilaihi Lalu Allah Mewahyukan Kepadanya La Takhaf Jangan Takut Inna Ka'antal A'la Sesungguhnya Kamu Itu Lebih Tinggi Daripada Penyihir Penyihir Itu Wa Al-fi'asoka Nah Limparkanlah Tongkatmu Inna Ma Sonau Ka'idu Sahir Jadi Apa Yang Kamu Perbuat Itu Nanti Akan Mengelabui Penyihir Akan Menipu Daya Penyihir Wala Yuflihu Sahiru Haytu Atta Penyihir-penyihir Itu Tidak Akan Beruntung Mereka Itu Dari Apa Yang Mereka Lakukan Fa'al Fa'al Musa Aswahu Kemudian Musa Melempar Tongkatnya Oke Berikutnya Mbak Dini Sudah siap Baca Atau Masih Repot Siapa Tadi yang Belum Baca Atau Yang Lain Boleh Bu Kesrin Bu Ida Bu Us Mbak Mira Mbak Mira Silahkan Mbak Mira Assalamualaikum Usada Maaf Di Jalan Oke Tapi Coba Tidak 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 Naga Anta Al Al Wa Al Wa Apa Apa Wa Al Ki Aswak Wa Ki Aswak In Nama Son Ma'u Ka'idah Sah Sahirin Ya Wala Yaf Lahu Wala Yuflihu 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 Sah Sahirin Yuflihu Atta Fa'al Ko Musa Asohu Ya Udah ya Itu Tadi kan sudah Saya artikan Sekarang Mbak Mbak Mira Tinggal Melanjutin Yang bawahnya Tinggal Bawahnya Falakof Falakofat 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 Asoh Saharotu Wa Hibalahum Fasajadu Kemudian Bawahnya lagi ya Ya bawahnya aja Apa Mbak Lanjut Wa Polu Amanna Birobi Al Alaminah Robbi Musa Waharuna Fagod Ribah Fir'auna Wa Amar Wa Amar An Ya Ya Rabuto Sahiro Sahir Saharota Saharota Nafi Nuhli Innahli Winnahli Wa An Tukot Tia Tukot Tia Tukot To'ah Tukot To'ah Aidi Aidi Wa An Yulihim Eh Wa Wa Yulihim Ya Nanti kita cek lagi Oke Baik sampai situ Mbak Mira Apa Falakofat Asos Saharoti Wahibaluhum Fasajadu Jadi Lakofa itu Bisa berarti Sakoto ya Jatuh Lalu Kemudian Tadi kan Setelah Tukang-tukang Sihirnya Fir'aun Tadi Disuruh Ngelempar Duluan kan Jadi mereka Ngelempar Dan mereka Ngelempar Tongkat Dan api Mereka Dan Tali Mereka Lalu Dalam Bayang-bayang Musa Itu Terlihat Tongkat Maupun Talinya Tadi Bergerak Dan Berjalan Kemudian Musa Takut Lalu Allah Mewahyukan Kepadanya Jangan Takut Sesungguhnya Kamu Lebih Tinggi Dari Mereka Sekarang Lemparkan Tongkat Nanti Yang Mereka Lakukan Itu Hanya Tipu Dayanya Para Penyihir Para Penyihir Itu Tidak Akan Yuflih Yuflih Itu Beruntung Ya Semguh Beruntung Orang-orang Yang Beriman Jadi Yuflih Artinya Beruntung As-sahir Penyihir Itu Tidak Akan Beruntung Haifu Atta Dari Arah Manapun Dia Akan Mendatangkan Sihir Itu Fa'al Qom Musa Asahu Kemudian Musa Melemparkan Tongkatnya Fala Kofat Asos Saharoti Wahib Aluhum Nah Ketika Musa Melemparkan Tongkatnya Itu Tongkat Para Penyihir Dan Tali Mereka Itu Tadi Jadi Berjatuhan Itu Jadi Apa Setelah Terbayang Oleh Musa Bahwa Itu Tadi Menjadi Ular Ya Karena Tongkat Sama Talinya Berjalan Kebayang Seperti Ular Ternyata Setelah Musa Melemparkan Tongkatnya Nah Punya Si Saharoh Itu Tadi Penyihir-penyihir Yang lain Itu Malah Berjatuhan Apa Tongkat Maupun Tali-talinya Lalu Mereka Merasa Kalah Akhirnya Bersujud Lah Mereka Fasa Jadu Lalu Mereka Bersujud Mengakui Kekalahan Sihir Mereka Dengan Sihirnya Musa Wakolu Lalu Mereka Mengatakan Aman Birobbil Alamin Kami Beriman Kepada Tuhan Seluruh Alam Robbi Musa Wah Harun Yaitu Tuhannya Musa Dan Harun Nah Mendengar Kesaksian Ini Dari Para Saharoh Akhirnya Marah Firaun Fagodiba Firaun Fagodiba Itu Marah Kemudian Firaun Marah Wa Amaro An Yar Butos Saharo Kemudian Memerintahkan Untuk Mengikat Para penyihir itu Fin Nakhli Ingat Nakhlon Kan pernah Kita Ngajit Nakhlim Mungkoir Tanzi Unnasah Kaan Nahun Ajazu Nakhlin Mungkoir Ingat Nakhlin Menggelimpangkan Manusia Nakhl Itu Pohon Purma Jadi Mereka Ini Diikat Para penyihir itu Diikat Di Pohon Purma Waan Tukot To'ah Aidi Aidi Di sini Aidiahum Ya Tukot To'ah Kalau Tukot To'ah Mestinya Aidiahim Sebagai Naibul Fa'il Ya intinya Belakangnya Hum Hum ya Iya Tapi kalau ini Maksud saya ini Untuk membaca Tukot Tia Atau Tukot To'ah Kalau Tukot To'ah Kalau Tukot To'ah Aidi Him Kalau Tukot Tia Aidiahum Di sini Di PDF Tukot Tia Tukot Tia Aidiahum Jadi Apa Tangan mereka Dan kaki mereka Itu dipotong Sama Ya Al-Gujunya Fir'aun Gitu Jadi para penyihir Itu tadi Karena mereka Mengatakan Kami beriman Kepada Tuhan Seluruh alam Lalu Marahlah Fir'aun Dan dia Memerintahkan Kepada Para pengawalnya Atau Al-Gujunya Gitu Untuk Mengikat Para penyihir Itu Diikat Di pohon Purma Lalu Tangan mereka Dan Kaki-kaki mereka Dipotong Nah itu Kekejaman Fir'aun Sampai segitunya Ya Fakolu Lalu mereka Menjawab Itu berarti Tukot to'a Ya Kalau Tukot to'a Aidi him Oh berarti Tukot to'a Tapi kalau Tukot to'a Aidi ahum Wa arjulahum Jadi dia sebagai Kalau Tukot to'a Berarti Aidi him Oh karena pelakunya Pelakunya Al-Gujo Ya disini Kalau Berarti aktif Tukot to'a Kalau dia Tukot to'a Berarti Pasif Tukot to'a Berarti dia Pasif Aidi him Sebagai Na'ibul Fa'il Fa'il Kalau ini berarti Aidi him Sebagai fa'il Ya Tukot to'a Sebagai maf'ul Kalau Aidi him Kalau Aidi him Sebagai Na'ibul Fa'il Fa'ilnya Fa'ilnya Al-Gujo Al-Gujo Itu soalnya Oke Kemudian Fa'qalu Allahu Khairun Wa'abako Lalu para Saharok itu Tadi Atau Ahli sihir Itu menjawab Allah itu Lebih baik Wa'abako Dan Lebih kekal Innahu Man Ya'ti Rabbahu Mujiriman Fa'innalahu Jahannamu Layamutufiha Walayahya Nah jadi Mereka Mengakui Ya Mereka Membuat Kesaksiat Begitu Bahwa Allah itu Lebih baik Dan lebih kekal Barang siapa Yang datang Kepada Tuhannya Mujiriman Ingat gak Mujiriman Apa artinya Dulu kayaknya Saya Awal-awal Orang pendosa Ya Orang yang berdosa Fa'innalahu Jahannam Maka Baginya Neraka Layamutufiha Walayahya Di dalam neraka itu Tidak mati Dan Tidak hidup Waman Ya'tihi Muminan Dan Barang siapa Yang datang Kepada Allah Dalam keadaan Beriman Muminan Mereka Mereka Nah Jadi ini Pengakuan Ini ayat-ayat Quran juga Yang terakhir ini Kita cek di Kalau lihat di Ininya sih Kayaknya Kayaknya Kalau di PDF Kayaknya Stylenya gak Ini Bukan Stylenya Al-Quran Atau mungkin Kadang itu Bahasa Quran Yang sudah Di Sudah Sudah Dibahasakan Ulang Dengan Oke Mungkin Dikit lagi ya Satu lagi Mungkin Ini sebetulnya Sudah mau habis Apa langsung Saya baca cepat aja Beres kalian habis ya Mbak Bismillahirrahmanirrahim Waba'atallahu Jafafa Ala Misra Kemudian Allah Mengutus Atau Mengirim Kekeringan Di negeri Mesir Fatholabu Min Musa Ad-du'a Lillahi Kemudian Mereka Meminta Kepada Musa Untuk Berdoa Kepada Allah Waqalu Lalu Mereka Menjawab In Rafa'allahu Jafafa Aman Jadi Kalau Allah Ini Mengangkat Kekeringan Ini Kami Akan Beriman Farofa Allahu Jafafa Ini Jafafa Bukan Jafafu Farofa Allahu Jafafa Falam Yuminu Allah Itu Mengangkat Kekeringan Tetapi Mereka Masih Juga Belum Beriman Lalu Kemudian Allah Mengutus Atau Mengirim Pada Mereka Jarot Jarot Itu Belalang Yang Mana Belalang Ini Memakan Tanaman Dan Juga Buah-buahan Tetapi Mereka Masih Juga Belum Beriman Lalu Allah Juga Mendatangkan Pada Mereka Kutu Wadhofadi Wadhofadi Itu Kata Waddam Dan Juga Darah Wala Wala Kinnah Fir'aun Khafaro Hwa Wakomuhu Tetapi Fir'aun Dan Kaumnya Itu Masih Tetap Saja Kafir Wa Aw Hallahu Ila Musa Antajhazal Lil Khuruj Min Misra Ma'a Bani Israel Kemudian Allah Meng Wahyukan Kepada Musa Untuk Bersiap Keluar Dari Mesir Bersama Bani Israel Fatasal Lalu Min Misra Lalu Mereka Kemudian Berangkat Meninggalkan Mesir Hatta Wasolu Ilal Bahri Sehingga Mereka Sampailah Di Laut Kemudian Musa Berhenti Di Tepi Pantai Bersama Kaumnya Yang Beriman Nah Itu Kan Langsung Dikejar Sama Tentaranya Firaun Asra Itu Bersegera Atau Cepet Cepet Firaun Itu Bersama Bala Tentaranya Hatta Wasola Ilal Bahri Sehingga Mereka Sampai Ke Laut Faro'ah Musa Fawa Kofa Waro'ahu Nah Kemudian Musa Melihat Karena Dikejar Sama Tentaranya Firaun Itu Lalu Musa Melihat Itu Kemudian Berhenti Di Belakangnya Innal Innal Wad Al An So'bun Nah Ini Jadi Posisinya Jadi Sulit Karena Di Depan Musa Itu Di Depan Musa Dan Bani Israel Itu Ada Laut Sementara Di Belakangnya Dikejar Oleh Tentaranya Firaun Maka Disini Sebutkan Innal Wad Al An So'bun Jadi Posisinya Ini Serba Sulit Firaun Berada Di Belakang Mereka Sementara Di Depan Mereka Ada Laut Kemudian Bani Israel Berkata Kepada Musa Sayu Dari Tuna Firaun Firaun Ini Nanti Firaun Ini Tau Posisi Kita Sekarang Gimana Fakola Musa Kemudian Musa Berkata Kepada Firaun Musa Berkata Kepada Bani Israel Tadi Amaron Yallahu An Akifah Huna Tapi Allah Memerintahkan Kita Untuk Berhenti Disini Mungkin Sebagian Dari Bani Israel Tadi Nyalahkan Kenapa Kita Mesti Ke Laut Nanti Kita Jadi Kejebak Depan Kita Laut Sementara Kita Dikejar Oleh Tentara Firaun Tapi Kata Musa Gak Apa-apa Ini Perintah Allah Kita Diperintahkan Untuk Berhenti Di Dekat Laut Ini Gitu Gak Mungkin Allah Akan Membiarkan Kita Terbelah 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 Terbelahnya Jadi 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 Seperti Gunung Yang Besar Kemudian Bani Israel Ini Menyebrang Abaro Artinya Menyebrang Kemudian Musa Setelah 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 Mukul Lalu Jadi Gunung Tadi Jadi Untuk Bisa Nyebrang Kesitu Nah Sebetulnya Musa Ingin Memukul Apa Namanya Tongkatnya Lagi Gitu Tapi Kemudian Allah Udah Biarin Naja Gitu Kemudian Maksudnya Diperintahkan Untuk Dibiarkan Itu Supaya Tentara Firaun Itu Juga Ikutan Ikutan Ke Arah Laut Itu Tadi Karena Kalau Misalnya Musa Segera Memukul Nanti Kan Segera Kembali Menjadi Laut Lagi Kan Firaun Gak Cepetan Dia Untuk Mengejar Tapi Ketika Dipukul Tongkatnya Lalu Menjadi Gunung Itu Tadi Kan Dibuat Agak Lama Setelah Musa Sudah Nyebrang Jadi Masih Dibiarin Sehingga Firaun Merasa Bersama Barat Tentaranya Merasa Dia Akan Bisa Mengejar Musa Dia Melihat Pemandangan Itu Setelah Melihat Pemandangan Itu Tadi Lalu Firaun Bersama Dengan Barat Tentaranya Dia Masuk Ke Laut Itu Tadi Yang Sudah Awalnya Menjadi Gunung Tapi Setelah Dia Sudah Berada Di Tengah Kemudian Allah Memerintahkan Kembali Untuk Supaya Gunung Itu Berubah Lagi Menjadi Laut Jadi Firaun Ini Tenggelam Bersama Dengan Tentara Tentaranya Kemudian Firaun Ini Mulai Dia Berteriak Ketika Dalam Keadaan Seperti Itu Baru Dia Mengatakan Aku Beriman Kepada Tiada Tuhan Yang Banu Israel Beriman Padanya Dan Aku Termasuk Orang Yang Muslim Itu Nah Lakinal Imana Layan Faul An Tapi Udah Nasi Menjadi Bubur Ya Jadi Lakinal Iman Tetapi Keimanan Si Firaud Itu Tadi Layan Fa Jadi Udah Nggak Ada Guna Udah Nggak Bermanfaat Ya Meskipun Dia Mengatakan Aku Beriman Sudah Nggak Ada Guna Itu Karena Dia Telah Kafir Sebelumnya Waro Al-Ayat Dan Dia Sudah Menyaksikan Mujizat Mujizat Musa Tetapi Dia Masih Tidak Beriman Kala Itu Tapi Sudah Dalam Keadaan Seperti Itu Tadi Baru Dia Beriman Kemudian Fir'aun Mati Selamat Musa Dan Siapa Yang Bersamanya Dari Orang Orang Yang Beriman Nah Ibu-ibu Yang Mungkin Sampai Sini Dulu Ini Pas Habis Cerita Musa Mungkin Nanti Dipelajari Sendiri Lagi Minggu Depan Mungkin Kita Sudah Masuk Kisah Dawud Tapi Sebelumnya Kalau Ada Pertanyaan Pertanyaan Terkait Dengan Gramatical Atau Mungkin Pemahamannya Nanti Nanti Bisa Kita Diskus Sampai Sini Dulu Mari Kita Akhiri Dengan Al-Asr Dan Khafratul Majlis Bismillahirrahmanirrahim Wal-Asr Innal Insana La Fih Khusrin Illa Illa Alladzina Aman Wa Amin Salihati Watawas Subhanakallahumma Bihamdik Asyadu Alla Ilaha Illa Anta Astaghfiruka Wa Atubu Ilaik Alhamdulillahi Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Banyak Ticle Sami 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 Terima kasih Sampai Sampai